Halo guys, kembali lagi bersama gue Dany Tamrin, kali ini kita akan kembali bermain game Vipass, membahas buat Vought Carin Mode. Jadi di episode kali ini kita akan bermain di quarterfinal PLA FA dan juga nanti kita akan bermain di Premier League ya, dan disini kita lihat di bulan April nanti kita akan bermain di Liga Champion melawan Bayer München di partai quarterfinal Liga Champion. Gila, jadi lawan kita cukup berat ya, Bayer München yang kita tahu ya sangat-sangat berpengalaman di Liga Champion, tapi yaudah lah kita akan fokus dulu ke pertandingan pertama kita di quarterfinal PLA FA, yang mana di pertandingan Karawak Cup kita sudah kalah ya, dan kita tidak berhasil mempertahankan gelar, kemudian kita bisa mendapatkan gelar di PLA ini guys. Oke, jadi disini kita akan bertandang ke Stamford Bridge, markas dari Chelsea, tentunya ini akan kembali menjadi ujian para pemain kita di PLA ya, karena sejauh ini ya seperti yang kalian tahu juga, kalau gue bermain di PLA itu sering banget harus menjalankan replay match, mudah-mudahan disini meskipun kita harus bermain away, tidak akan terjadi replay match ya. Oke, dan ini starting line-up dari Chelsea, di depan ada Wulian, Basu Haji dan Hazard, oke cukup menarik, di tengah ada penjicel, Gerginyu dan Kante ya, wuh, cukup menurunkan pemain terbaik mereka ya. Dan ini line-up yang gue turunkan, di penjagat gawang ada Fontus Harkberg, kemudian ada Manavaru, Kabaseli, Sar dan Masina, dan di tengah ada Pulisic, Gomez, Kante, Ali, Foden dan Ismail, Sar dan di depan tentu saja ada pemain kunci, atau sebagai pemain andalan kita di musim ini, di Muwener, yang sejauh ini menjadi top score di Premier League ya. Oke, dan sebentar lagi, kick-off pertama akan segera dimulai, dan pemain kita bisa tetap fokus dan tampil baik serta konsisten, sehingga kita bisa memetik menangan di Stamford Bridge, dia tim Muwener, dan untuk defensive mid, yaitu Manuel LKT, yang akan bermain, mudah-mudahan dia bisa bermain baik di pertandingan kali ini guys. Oke, dan ini adalah dia guys, kick-off blok pertama antara Chelsea, melawan Wardford, langsung dari Stamford Bridge, stadium markas dari Chelsea, sudah dimulai, serangan langsung dari Chelsea kali ini, pilihan, Batshuayi, Kante, kembali pada Batshuayi, mengebar pada Aiden Hazard ke sana, wakil lagi Kante, pada Batshuayi lagi, langsung mulai menekan di menit awal pertandingan, syuting tadi, untuk masih bisa di blok lagi, dan menghasilkan tentangan sudut di menit awal, Hazard akan mengambil corner, langsung ke tengah dia, untung masih ada, siapa di sana, SMAil Sar tadi ya, oke, wuh, dapat kali ini Gomez, nice, langsung ke depan dia pada timur, timur mengiring ke pinggir, bagus banget timur, balik ke tengah dia ada Foden, pada top kepada Christian Felicis, nice, bagus banget umpannya, Christian Felicis di sana, crossing Felicis ada SMAil Sar di sana, sayang banget, masih terlalu sulit, untuk dijangkau oleh SMAil Sar ya, dibayangin oleh Psyco tadi, oke, kembali serangan dari, fort fort kali ini, SMAil Sar, pendek pada timur kali ini, masih timur, wuu, langsung di clearance tadi, Aiden Hazard kali ini terlepas, Aiden Hazard, coba dikejar oleh, Kabasili sana Hazard, wuu, kembali Hazard berbahaya, shooting dan goal, oke, bagus banget, goalnya cuy cuy, sempat berbalik badan tadi, memutar dia, dan langsung melepaskan shooting ya, sempat dikejar oleh 2 pemain, Makna Karu dan Kabasili, berputar, sayang sekali tadi, Parangsar coba nutup, tapi, bolanya kenceng, dikolongin juga ya, kenceng banget bolanya, dan, 1-0, udah tertinggal, sedau ini, gila, langsung di, berikan shock terapi kita, di menit-menit awal, baru 15 menit, atau 16 menit, berjalan, sudah ketinggalan kita, 1-0, selesai, selesai, dari Watford, di atas, flisic, dari timo winner, di timo, isma esar, maksudnya, tapi gagal, tadi trubolnya, juga ginyo, malah selesai, dari Chelsea, kali ini, perelaik teles, di sebelah kiri, masih teles, ada jantz hazard, tapi dikejaran, yang mana Karu sana, lagi-lagi hazard, sangat merepotkan, hazard crossing, dia ke tengah, langsung ditangkap, dengan baik oleh, Pontus Network, main sar, lagi-lagi gagal, psycho, wuuu, bagus tadi, masih akan tempat ke dalam, balik Chelsea, maka serangan, juga ginyo kali ini, juga ginyo, pilihan, pilihan terlepas, putih tadi dia, untuk masih jadi blok, oleh malang sar, kali masih belum berhenti, selanjutnya, si naik sedi masina, berhasil mengambil bola dia, kateli, pada cahogomes, anak gomes, masih gome sekali ini, pada timo winner, timo, pada ismail star, kali ini, coba melakukan serangan, dari sisi sebelah, arah pertahanan Chelsea, ismail star ketengah, dia ada gomes, gomes, bergera syuting, dan gol, 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 nice, cayo gomes, pemain muda, kebunan juta akademi ya, berhasil menciptakan gol, dan gua kepencet, tidak ada replay match, oke, tidak apa-apa, sudah langsung saja, kembali kali ini, Chelsea mulai melakukan serangan, pagi gel, lebar, daripada lagi-lagi pada, item hazard, disana, hazard, masih hazard disana, coba ditutup, rekabasele, bagus banget tadi, di blok, rekabasele, masih kali ini, kantis, syuting berkesuai, tapi masih cukup lemah, tadi syutingnya, masih cukup mudah, balik kali ini, serangan dari, wordford, tahan bol teriolah, timwiner, warden, berkesuai, berkesuai, kontrolnya dong, sayang tadi, sedikit, gagal kontrol, nacho, ngacau penandes, si nacho, kakele sana, kante, kante kali ini, pada item hazard, maksud, uuuuuh, harus dihentikan tadi, oleh makna paru itu ya, free kick, dengan hazard akan mengambil bola, hazard akan ke tengah dia, nice, bagus tadi, marangsar, masih belum berhenti serangan dari, jelsi kante, pada batu lagi, syutingnya dengan hazard, untung kali ini, masih bisa di save, dengan sangat baik oleh, darksburg, terlihat, uuuu, bukan hazard ya, bagi gel, maksud gue, oke, cukup menarik, syuting keras, untung masih bisa di save, save ya, dengan dua tangan, oleh, dalbuk, kali ini, corner, ke tengah, berbahaya dari skill image, wuuu, balis jelsi, belum berhenti serangannya, wuuu, lagi-lagi berhasil di save, dengan sangat baik, oleh dalbuk, nice, cukup fokus dia, diperkenalkan kali ini, kali ini hazard ya, kita lihat, buset, ada dua pemain yang nutup, tapi masih bisa, melakukan syuting dia, balis pendek tadi, hazard pada belian, masih belian, coba dibembayang oleh, sah disana, wuuu, dapat kali ini, sah nice, yang perang ke dalam kali ini, akan diambil belian, wuuu, crossingnya bagus banget tadi, langsung di poli ya, lekteles, masih lekteles kali ini, pada kante, tanam berbahaya kali ini, kante syuting, wuuu, untuk masih cukup lemah tadi, syutingnya, masih mudah tadi, diamankan oleh dalbuk, wat fort kali ini, dapat elie, masih dapat elie, pada kecauh gomis sana, sudah berlari sana, pakai navarro, nice, bagus banget navarro dia, maju sampai jauh ke depan, masih navarro sana, navarro pada timu, timu syuting, dan gugul gugul, nice, timu werner, kali ini giliran timu, bagus banget umpan dari, navarro, wuuu, langsung berputar, dan langsung melakukan, tendangan poli, timu werner, mantep banget, tanpa kontrol, kita lihat, jadi tidak siap kepa, untuk, memblok tendangan, dari werner tadi, bagus tadi, langsung berputar dia, timu werner, goal kedua, di efek up, oke, cukup menarik, kembali tadi, Chelsea, dan iya, ini dia, halsteng risel, dan kita masih unggul, 2-1, sejauh ini, ada p Chelsea, di Stamford Bridge, tentunya ini, suatu, pencapai yang cukup bagus, di babak pertama, mudah-mudahan kita bisa terus, seperti ini, apalagi tadi kita, sempat tertinggal 1-0 ya, my goal, cepat hazard, di menit ke-16, kembali ke ini, Watford coba membangun serangan, Hoden, maibarnya pada ada masina disana, dan lokat yang legal ini, Joe Gomez, pada kesehatan polisi, sudah mulai naik lagi-lagi nafaru sana, bagus banget penampilan nafaru di pertandingan kali ini, cina paru crossing dia ke tengah, langsung dibuang tadi, oke, di belakang dari Chelsea, tidak mengambil risiko dari Christensen, lagi-lagi dengan juru, Gomez akan mengambil bola kali ini, Gomez ketengah dia ada, Malangshar dan goal-goal-goal, 3-1 kali ini, Malangshar berhasil terbang dia, dan berhasil meresahkan goal ke gawang kepa, kita lihat lagi replaynya cuy, 2 orang berhasil direwati oleh, besar ya, kita lihat, itu Christensen sama, apa tuh, sama Aspili Kuetta ya, gila, mantep banget tadi, seundulanya, sampai terbang dia, 3-1 kita memimpin, mantep mantep mantep, oke, nice, Chelsea kali ini mulai membangun serangan lagi, Julian, pada Batshuayi, melebar dia pada Eden Hazard, disana, coba dikejar oleh Chai Gomez, berbahaya pemain satu ini, Hazard, balik-lagi melebar pada Julian, coba dikibang-baikin oleh Masina, cukup bagus Masina, sudah mulai naik, itu Psyko, oke, crossing dia, uh, kembali lagi, ini Kanti, Kanti, lah, 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 huh, syuting dari Kanti tadi, tidak terlalu keras, cuma memang, terarah, sangat sudut sekali tadi, yang sangat menyulitkan, Pontus Dakbe tentunya, 23 kali ini kedudukan, hanya tertinggi 1 goal, kita lihat disitu, tidak terlalu keras, syuting dari Kanti, cuma memang, sudutnya tuh, cukup, ke sudut ya, ke pinggir, dari Gawang tadi, seperti tidak menyangka juga, kalau Kanti akan melakukan syuting, dan sudah disempat, dibayang-bayang oleh, 2 atau 3 pemain tadi, sayang banget, tapi, oke, masih 2-2 kita, kali ini, memang serangan, warfot, dari timur, terlalu katanya disana, Borden, agak lagi, ada jelsi mulai mengusurangan, dengan serangan cepat, mereka cukup berbahaya, mungkin ya, dan Giggle, masukkan Giggle disana, pada Pseko, Pseko, masih Pseko kepada William, lagi-lagi pada Pangeka crossing, ini ada hazard disana, tapi langsung dikliaran, tadi oleh Makna Faru, Nice, kucuk men, dan Faru, main Michi Batshuayi, mengantikan Alvaro Morata, terbalik, mengantikan dong, Alvaro Morata, maksudnya, mengantikan Michi Batshuayi, oke, cukup menarik, dan, kali ini, Dukuri akan masuk, mengantikan Lokatelli, ya, berasa cukup, untuk Lokatelli, cukup bagus penampilannya, cukup konsisten, bagai defensive mid, ini corner kick, hazard akan langsung mengambil, Nice Gomez, bagus banget, Gomez bermain, cukup bagus, cukup konsisten dia, sejauh ini, sampai ke menit 60 ini, hazard pada Morata, baik lagi pada Thales, Joginyu, masih Joginyu, pada Pangeka, Joginyu lagi, berbahaya kali ini, uh, website ya, uh, website cuy, gue kira tadi, terlepas William ya, untung masih, upside cuy, kalau nggak, skor akan menjadi, 3 sama, dan langsung digantikan William, oleh, Victor Moses ya, oke, terlepas, untung masuk, ke dalam perangkap, tebakkan upside, Dukuri kali ini, ada Foden, masih Foden, sudah berlari sana, Timu Wenner, Timu kali ini, banyak-banyak, leper cycle sana, tahan Timu, nice, bagus banget Timu, sudah seharga kali ini, bisa pulisit, baik lagi pada Gomez, baik pada Pulisit, untuk bermain di tengah, seharga kali ini, pada Timu, maksudnya, lebih masih jadi, potong tadi, masih warfot, mengasih bola, bisa pulisit, pada Coba Gomez, Gomez pada Timu, Timu, oh, syuting, maksudnya, tapi masih bisa, di block oleh Kepa, bagus banget, di syuting dari, dari Timu, cuma masih cukup, fokus, ternyata Kepa, di pertandingan kali ini, nah sudut, Koden kali ini, mengambil bola, Koden ke tengah dia, gagal kali ini, ada Masina, nice, dapat itu, Dukuri, balik lagi pada, Coba Gomez, disana, Gomez, pada Cesen Fulisit, Timu Wainer kali ini, maksudnya, trubol pada Ismail Sar, tapi masih gagal, extension, pada Rex Teles, masih Teles, balik pada Restensen, disana, Kante kali ini, masih bermain-main bola, di bawah mereka, nice, Navarro, wicob, langsung dibuang tadi bola, dan pergantian main kali ini, Koden digantikan oleh, Will Hughes, Belumudahan akan, semakin memperkuat ini, tengah kita, dengan maksudnya, Will Hughes ya, di pertandingan kali ini, langgan dari, Tasi kali ini, dia 81, skor masih 32, dan Hazard, kemudian kejaran oleh, Navarro sana, oh nice, bagus banget Navarro, ucup, atau Gomez, pada, Dukuri, Will Hughes kali ini, melebar ya, pada ada Masina, sudah berlari sana, SMA Sar, dibalikan kepada, Will Hughes lagi, kali ini, Jawa Gomez, nice, masih Jawa Gomez, kali ini, bagus banget, Pulisic shooting, dan Gugugug, nice, kita lihat tadi, pergerakan dari, Pulisic, seperti, gimana ya, bola seperti di caping, sedikit tadi, kita lihat nih, tayangan ulangnya, kumpan dari Gomez, di caping ke, langsung ditarik bola, ke arah kaki kanannya, dan langsung di shooting, sehingga menyulitkan buat chris sensen ya untuk ngeblok tadi kita lihat oh jadi ginyu bukan chris sensen untuk ngeblok tadi bagus banget itu syuting dari polisis nice good job boy mantep banget cuy kedua polisis di pertandingan kali ini oke mantep mantep 4-2 kita memimpin sejauh ini di menit ke 86 oke cukup menarik setinggal sedikit lagi kita akan melaju ke semifinal PLFA come on ditahan dong nice masih ngejob timo kali ini timsak hunter nih pada cewek gomez lagi gomez yang bermain cukup baik di pertandingan kali ini cuy yang polisis over the top dia kepada timo tapi masih terlalu deras bolanya cukup mudah buat kepa ariza belaga seko pada fitur moses disana panggichel panggichel pada kante panggichel pada kante panggichel kali ini pada panggichel lagi kita masukin di unit akhir pertandingan sudah habis nih seed membahaya kali ini morata wuuhu sempet di blok lagi oleh dakbil tapi bola ribon yang lagi-lagi jatuh ke kaki panggichel ya panggichel atau azad iq setidak panggichel ya iya betul-betul azad e-e panggichel ya kaki panggichel lagi langsung di syuting dengan cukup keras dikolongin tuh ya dikolongin juga tuh kapasye liru cukup kecewa dark bag tadi cukup bagus tadi dia untuk ngeblok tendangan dari Morata yang terlepas tadi ya dia maju ke depan tapi ya itu dia guys full time result dan kita akhirnya bisa melaju ke babak semifinal PILA FA di musim ini tentunya mantep banget kita berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor yang ya cukup tipis 4-3 tapi ya no problem yang penting kita masih bisa lolos ke semifinal kalau ya yang penting intinya kita bisa lolos gitu aja deh ya ini kita lihat posisinya 52 banding 48 posisinya kita kalah dan shot on target kita sebenarnya juga kalah ya 9 banding 4 artinya ya kita shot on target 4 dan kita goalnya 4 artinya 4-4 nya kita itu ya masih menjadi goal ya oke iya gak sih api yaudahlah yang penting kita berhasil lolos oke jadi sekarang kita akan melakukan training session dulu untuk para pemain muda kita Verera masih 75 75 Gomez 75 juga oke belum mulai naik Neves masih 65 Edward masih 63 ya sebentar lagi naik ke 64 oke yang semakin pesat perkembangannya itu si Verera ini ya kita lihat itu goal controlnya udah 92 cuy dan reblingnya 85 mantep banget nih Bruno Verera gue sih yakin kayaknya Bruno akan menjadi pemain yang cukup penting di musim ini ya di sisi kiri tentunya ya makanya kemarin kan gue jual Ibrahim Dias ya karena gue yakin sih sama Bruno dan ini kita lihat ya Abasili ke Belgia Ducuri Mendy Darkberg ada Messina cukup menarik kemudian ada ke Hewets ada Messina dipanggil ke timnas Italia mantep banget sih jadi ada beberapa pemain kita yang akan bermain untuk tim nasional oh ini dari ini ya Diego Neves oke jadi kita sekarang akan langsung mungkin bermain melawan Midgesproke di lanjutan pekan ke 29 ya di match ke 29 dari Premier League tinggal berapa match lagi tuh artinya artinya tinggal tersisa 10 pertandingan lagi termasuk Midgesproke ini kalau kita kerjalan ini berarti tinggal 9 lagi ya jadi tinggal sebentar lagi pertandingan atau jadwal kita di Premier League mudah-mudahan kita tetap fokus karena sejauh ini kita unggul cukup jauh poin kita dengan peringkat kedua atau posisi runner up jadi mungkin kita akan ya mudah-mudahan kita bisa memastikan juara Premier League sebelum kompetisi berakhir tentunya ya dan kita lihat disini perbandingannya kita base dengan 61 goal sedangkan Midgesproke hanya mencetak 22 goal sejauh ini dari 28 match yang sudah dimainkan hanya mencetak 22 goal jadi Midgesproke ini salah satu tim yang paling buruk dalam urusan mencetak goal guys sedangkan kita merupakan team terbaik yang mencetak goal jadi ya inilah perbandingannya ya tapi ya kita tidak boleh mengenai Premier League di pertandingan kali ini kita masih harus tetap bermain secara konsisten dan tetap fokus tapi disini gue akan kembali mencoba menurunkan ya para pemain mudah gabungan lah ada Bruno Ferreira disana ada Kai Havertz tadi saya lihat ya mudah-mudahan bisa menampilkan penampilan terbaiknya dan ini setting line up yang gue turunkan ada Christian Fruits menandang Magnavaro Oxford Sardin Masina kemudian ada Manuel Locatelli yang akan kembali bermain kemudian ada Andy Price Edwards Havertz dan Ferreira kemudian di depan ada tim winner jadi untuk di jaring tengah itu yang cukup senior masih ada Havertz dan Locatelli ya jadi yang lain main jempolan di akademi kita akan bermain mudah-mudahan seperti biasa akan menampilkan menampilkan terbaik lagi para pemain mudah kita seperti rawan siapa ya base from which Albion ya oke dan ini perlindungan block pertama udah dimulai serangan dari Watford kali ini wuuu upset loh tapi oke play on Jenny Housen pada partition langsung dia pada Asam Balong cukup susah namanya Navarro masih Navarro dribble dia pada Henry Faisanan dibayang-bayang oleh Josh Prent wuuu pelanggaran dong unop atau bukan pelanggaran karena paru ke tengah ada Edward Ke Havertz Ke Havertz ada Bruno syuting dan gol 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 nice bagus banget tadi umpan dari Ke Havertz ya itu pergerakan dari Bruno juga bagus banget cuy apa yang gue bilang tadi ya Bruno vera mungkin akan menjadi salah satu bagian penting di sisi kiri kita di musim ini mungkin ya tapi dia akan bersaing cukup ketat karena disana masih ada Sar dan juga Rashford yang sering gue mainin di kiri ya kita lihat itu wuuu langsung ke tengah tanpa kontrol dan syuting udah terjangkau tadi oleh keeper this broke nice good job men Bruno vera gol ke 2 kalau gue gak salah ya betul banget gol ke 2 ya Bruno vera di premier league sejauh ini nice makin pesat perkembangan dari Bruno mari kali ini serangan dari Middlesbrough asom balonga bembangnya oleh Oxford disana entrepreneur dapet itu oh no oh reprise cukup nakal dari dia dan harus menerima kartu kuning di pertandingan kali ini misalki lah ya oke padahal bolanya udah gak ada ya tapi oke cukup nakal tapi gak apa-apa lah sekali-sekali boleh lah ya free kick Johnny Hobson langsung ke tengah dia nice good job asom balonga kali ini maksudnya handy price yang bayangin oleh asom balonga Everts oleh Locatelli masih Locatelli mencari teman padakah Everts kali ini sudah berlari sana enterprise masih price tengah dia adakah Everts uh kali ini langsung dibuang atau di clearance tadi oleh ini belakang dari Middlesbrough tidak mau ambil resiko menghadapi tim yang merupakan pencetak goal terbanyak sejauh ini di Premier League Bruno Ferreira kali ini ada Masina sudah mulai naik dia jauh ke depan edward masih edward bagus banget kali di reprise goal goal nice Henry price kita lihat tadi umpan lagi-lagi skemanya hampir sama yang goal pertama tadi tapi kali ini giliran edward dan price kita lihat situ edward melihat pergerakan dari price yang sudah mulai menusuk ke tengah memberikan umpan dan lagi-lagi tanpa kontrol syuting keras kaki kiri kali ini oleh Henry price good job men lagi-lagi pemain muda kita berhasil mencetak goal di pertandingan kali ini gila mantep mantep banget main muda kita dan ini juga goal kedua dari Henry price ya goal pertamanya kalau gue salah dicetak waktu lawan best brown with albion sama kayak bruno ya mantep mantep oke nice tavernier pada oscan balik lalu pada tavernier masih tavernier di sana crossing dia tapi masih bisa dihalangi oleh malang sar nice bruno kali ini masih bruno ferreira pada mesin edward yang sudah bermain ke sisi kiri bagus banget dia gerakannya lokateli true ball pada timu winner terlepas sana timu masih timu shooting kali ini masih bisa di block wah back hill tadi masih gagal petisan petisan beng-beng rimas sinai sana masih petisan balik belakang dia ada johnny house balik dulu pada petisan lagi ke tengah ada edward sana nice bahas dipatahkan lagi timu true ball maksudnya kepada siapa tuh di kiri edward edward udah bermain jauh ke kiri mantep juga oke dan itu dia tadi halftime result dan kita unggul 2 0 sejauh ini guys mantep banget melalui 2 gol pemain muda kita Bruno ferrera dan juga kaya kaya hebat dong Henry fly maksudnya nice makdu ada dimulai ya kali ini serangan dari wardford kembali serangan dari indonesia bro kali ini awesome ada petisan disana coba di kira lekat le petisan crossing dia masih ada mana par bahaya kali ini pernier untuk masih bisa di block tadi hanya mengasihkan korilat mungkin oke pernier keluar digantikan oleh samu oke cukup menarik kali ini ward for edward pada kai kai hevats pada masina masina kali ini baik pada kai hevats ada edward disana edward pada kai lagi baik jenuh pada lokate kai hevats lagi kali ini masih kai coba mencari teman pergerakan temannya bruno bruno lagi lagi bruno tapi kali ini masih gagal masih cukup fokus ternyata keeper dari mintis pro ini bagus bagus kaki kiri tapi mungkin posisi dari bruno juga kurang bagus tadi oke dan ini perganti pemain pada timur pada timur langsung di clear tadi oleh siapa tajus friend ya dan ini handful for defender oke cukup menarik ternyata bruno ferrera mantep memang akan menjadi salah satu pemain penting bruno ferrera ini sepertinya polisi dan foden masuk ya menantikan price dan edward 71 kita masih unggul 2-0 sejauh corner kick akan diambil polisi disana polisi ketengah dia ada sar tapi masih gagal podan ada Diego Neves ada masina kali ini masina ngasih masina pada Diego Neves podan podan terlepas maksudnya tadi mengumpan dia kepada polisi ada tadi ada sedikit ruang akan syuting ya sayang banget tadi ternyata podan lebih memilih untuk passing daripada syuting tapi gapapa oke coba lagi lokat li kali ini pada fully seats pada Diego Neves kali ini ferrera pada lokat li lebar lagi plexen pulisi cukup sabar permain kita tapi kali ini berhasil dibaca di pertahanan dari minis bro foden pada lokat li di kone ves timur masih timur kali ini tahan bola dan foden sana masih foden menahan bola melebar daripada makna varu sana lagi-lagi makna varu tahan bola foden terlepas sana neves syuting dan kore dicampai dung jadi gila di neves kali ini giliran dari di v pemain mungkin jauh yang baru masuk di babak kedua ini dan kali ini berhasil mencetakkan gol umpan yang sangat matang dari 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 Phil Foden kita lihat dan jugun FS juga cukup tenang ya uh syuting keras kaki kanan tidak bisa dijangkau oleh keeper mid-10 dan berubah skor menjadi 3-0 di pertandingan kali ini cuy mantep banget lagi-lagi pemain muda kita unjuk gigi ya atau showtime di pertandingan kali ini mantep banget cuy 3-0 meskipunnya 82 sepertinya tiga poin akan menjadi milik kita di pertandingan kali ini tapi kita tetap harus fokus ya karena masih tersisa saat ini masih tujuh menit di waktu normalnya nama Sina pada Bruno Ferreira di sana tim winner kali ini Foden masih Foden ikut baik dia pada Diego Nevesa 6 Bruno kali ini Bruno cukup bagus dan balik sampai ke kot dalam kotak penalti tahan bola Bruno ada timu 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 syuting dan masih sedikit off target tadi timu milis syuting ya padahal disitu Foden sudah tidak terkawal sebenarnya sayang banget mungkin tidak melihat juga pergerakan dari Foden tadi timu ingat dia lebih memilih untuk syuting ya meskipun sedikit off target tadi Hai balik sedangkan tembis bro tapi masih gagal malangsar Hai diko Nevesa kali ini Hai ada Bruno Ferreira Bruno trouble ya pada timu winner sana dikejar oleh Fania timu dan harus dijatuhkan kalian timu sepertinya di dalam kotak penalti itu ya Apakah akan mendapatkan penalti kita bergeraknya kah dan ini varnier kartu kuning dia harus menghentikan pergerakan dari timu tadi Hai cukup keras Hai dan Yap betul banget guys penalti akan dieksekusi langsung oleh timu winner tentunya come on timu you can't wait my man timu timu kali ini dan cool-goal-goal nice timu winner akhirnya melengkapi gol keempat kita di pertandingan kali ini melalui tendangan eksekusi penalti yang cukup bagus cukup tenang kali ini tertipu tadi salah arah keeper dari minusproke membaca tendangan dari timu winner good job men Hai ini goal berapa ya timu ya ke-25 mungkin ya Oh 24 cuy oke gua ke-24 timu winner sudah menyamai pencapaian dia di musim lalu 24 goal gila sedangkan masih tersisa sekitar 9 meter lagi di Premier League tunya mungkin akan kembali menambah pundi-pundi goal dari timu ya sejauh ini mantep banget cuy dan yip itu dia guys full time result dan kita berhasil membentik kemenangan yang cukup meyakinkan dan melawan minusproke dengan skor 4-0 mantep banget gila dan semakin mengukuhkan posisi kita tentunya ya di puncak kelas main uh jadi kita tetap harus fokus dan tetap harus semangat Hai untuk meraih gelar pertama kita sama Watford di Premier League ini lagu pertama kita dia syuting dan kaki kiri yang cukup keras dari Bruno Ferreira nice banget cuy dan yop terlihat situ posisinya cukup meyakinkan ya 62 banding 38 cuy sangat-sangat bagus cukup menguasai pertandingan kita dan shot on targetnya 7 banding 1 oke mantep dan main on the match nya machine a doer ya 9,3 itunya ratingnya mantep goalnya masing-masing 1 ya oke asis 111 semua oke menarik oke dan kita akan melihat jadwal pertandingan kita selanjutnya melawan apa ya kalau nggak salah di purple kali ya kita akan melihat standing table dulu atau posisi kita kita sekarang unggul 17 poin cuy mantep enggak tuh kita masih belum terkala khas jauhin dari 29 kali bermain 20 menangan berhasil kita capai dan 9 kali draw di pingat 2 ada sports dengan 52 poin ya oke jadi cukup menarik dan next episode kita akan melawan Liverpool octabel away dan juga akan melawan fullham oke jadi mungkin sampai disini dulu episode kali ini guys seperti biasa kalau kalian suka klik like comment dan jangan lupa subscribe gua pamit dulu video ini di spawn out guys bye 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 bye